Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda Guru Pembelajar Kali ini saya akan berbagi konsep kebijakan penguatan pendidikan karakter Latar belakang penguatan pendidikan karakter ada dua Yang pertama arahan khusus presiden dan kedua gerakan nasional revolusi mental Arahan khusus presiden terbagi atas tiga Yaitu kartu Indonesia Pintar, revitalisasi pendidikan vokasi dan gerakan penguatan pendidikan karakter Sedangkan gerakan nasional revolusi mental terdiri atas tiga Yaitu integritas, kerja keras, atletus kerja dan gotong royong Penguatan pendidikan karakter adalah solusi Maksudnya penguatan pendidikan karakter hadir untuk menyiapkan generasi emas 2045 Yang memiliki kecakapan abad 21 Dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia Berdampingan dengan intelektualitas Penguatan pendidikan karakter berperan dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, cerdas dan berkarakter Paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan merupakan amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Di mana para pembelajar kita, anak didik kita diharapkan memiliki kecakapan abad ke-21 Yaitu lifelong learning Sehingga dari sekolah mereka dapat berperan serta secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga Kecakapan abad ke-21 ini terdiri dari tiga yaitu karakter, literasi dan kompetensi Karakter maksudnya memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis Kompetensi maksudnya kemampuan memecahkan masalah kompleks Dan literasi adalah kemampuan menerapkan kecakapan dasar sehari-hari Bagaimana terlibat dalam menginspirasi praktik baik Dalam hal ini dimulai dari lingkup kelas Kemudian ke lingkup sekolah Dan terakhir di lingkup masyarakat Ada pun regulasi pendukung Yaitu pertama undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru Ketiga peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter Kempat permedikbud nomor 23 tahun 2015 Tentang penumbuhan budi pekati Dan yang kelima Permendikbud no.75 Tahun 2016 Tentang komite sekolah Definisi penguatan Pendidikan karakter Berdasarkan purpose no.87 Tahun 2017 Yaitu gerakan pendidikan Di bawah tanggung jawab satuan pendidikan Untuk memperkuat Karakter berserta didik Melalui harmonisasi olah hati Olah rasa Olah pikir dan olah raga Dengan pelibatan Dan kerjasama antara satuan pendidikan Keluarga dan masyarakat Sebagai bagian dari gerakan Nasional revolusi mental Maksud dan tujuan Penguatan pendidikan karakter Pertama Membangun dan membekali Peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 Dengan jiwa Pancasila Yang kedua Mengembangkan platform pendidikan nasional Yang meletakkan pendidikan karakter Sebagai jiwa utama Dalam menyelenggarakan pendidikan Dan yang ketiga Merepitalisasi dan memperkuat potensi Dan kompetensi pendidik Tenaga kependidikan Peserta didik masyarakat Dan lingkungan keluarga Dalam mengimplementasikan Penguatan pendidikan karakter Membangun generasi emas Tahun 2045 Yang dibekali Dengan kecakapan Abad 21 Kecakapan abad 21 Yang dibutuhkan Oleh setiap siswa Terdiri atas tiga Yang pertama Kualitas karakter Yang kedua Literasi dasar Dan yang ketiga Kompetensi Kualitas karakter Yaitu bagaimana siswa Beradaptasi Pada lingkungan yang dinamis Sehingga siswa Diharapkan memiliki Karakter religius Nasionalis Mandiri Integritas Gotonroyong Toleransi Tanggungjawab Kreatif Keduli lingkungan Dan lain-lain Literasi dasar Yaitu bagaimana siswa Menerapkan keterampilan dasar Sehari-hari Sehingga diharapkan siswa Memiliki kemampuan Literasi bahasa Literasi numerasi Literasi sains Literasi digital Literasi finansial Dan literasi budaya Dan kewarganegaraan Kompetensi Yaitu bagaimana siswa Memejahkan masalah kompleks Sehingga siswa Diharapkan mampu Berpikir Kritis Kreativitas Komunikasi Dan memiliki kemampuan Berkolaborasi yang baik Implementasi penguatan pendidikan karakter Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila Dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai Religius Jujur Toleran Disiplin Bekerja keras Kreatif Mandiri Demokratis Rasa ingin tahu Semangat kebangsaan Cinta tanah air Menghargai prestasi Komunikatif Cinta damai Gemar membaca Peduli lingkungan Peduli sosial Dan bertanggung jawab Dimensi pengolahan karakter Pengembangan nilai-nilai karakter Terdiri atas Olah hati Atau etika Olah pikir Atau literasi Olah Raga Atau kinestetik Dan olah rasa Atau estetis Dimana nilai utama yang diharapkan Adalah memiliki Karakter Religiositas Nasionalisme Kemandirian Gotonroyong Dan Integritas Olah hati Yang dimaksud adalah Individu atau siswa Diharapkan memiliki Kerohanian Yang mendalam Beriman Dan bertakwa Olah pikir Literasi Diharapkan siswa Memiliki keunggulan Akademis Sebagai hasil Pembelajaran Dan pembelajar Sepanjang hayat Olah rasa Atau estetis Diharapkan siswa Memiliki Integritas moral Rasa Berkesenian Dan Berkebudayaan Dan olah raga Atau kinestetik Diharapkan siswa Memiliki Jiwa Dan raga Yang sehat Dan mampu Berpartisipasi aktif Sebagai warga Negara Dengan demikian Mereka Diharapkan Memiliki Karakter-karakter Mulia Seperti Religius Jujur Toleransi Disiplin Kerja keras Kreatif Mandiri Demokratis Rasa ingin tahu Semangat kebangsaan Cinta tanah air Menghargai prestasi Bersahabat komunikatif Cinta damai Gemar membaca Peduli lingkungan Peduli sosial Tanggung jawab Dan lain-lain Nilai-nilai Karakter mulia ini Terdiri dari Lima nilai utama Yaitu Religitas Nasionalisme Kemandirian Boton royong Dan Integritas Religiositas Yaitu Sikap Dan perilaku Yang taat Atau patuh Dalam menjalankan Ajaran agama Yang dipenuhinya Bersikap toleran Mencintai alam Dan selalu Menjalin Kerbunan Hidup Antar Sesama Nasionalisme Nasionalisme Yaitu Mengapresiasi Menjaga Mengembangkan Kekayaan Budaya Bangsa Sendiri Dan Mampu Mengapresiasi Kekayaan Budaya Bangsa Lain Sehingga Semakin Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia Submilai Karakter Nasionalisme Yaitu Cinta Tanah Air Semangat Kebangsaan Menghargai Kebenekaan Dela berkorban Dan Taat Hukum Kemanderian Yaitu Sikap Percaya Pada Kemampuan Kekuatan Bakat Dalam Diri Sendiri Tidak Tergantung Pada Orang Lain Submilai Karakter Kemanderian Antara Lain Kerja Keras Atau Etwas Kerja Kreatif Dan Inovatif Disiplin Tahan Banting Dan Membelajar Sepanjang Hayat Gotong Royong Yaitu Kemampuan Bekerjasama Untuk Memperjuangkan Kebaikan Bersama Bagi Masyarakat Luas Terutama Yang Sangat Membutuhkan Marjinal Dan Terabaikan Di Dalam Masyarakat Submilai Karakter Keter Royong Antara Lain Kerjasama Solidaritas Kekeluargaan Aktif Dalam Gerakan Komunitas Dan Berorientasi Pada Kemasalahan Bersama Integritas Yaitu Menyelaraskan Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Yang Merepresentasikan Perilaku Bermoral Yang Kebenarannya Dapat Diberkandung Menjawabkan Secara Rasional Sub Nilai Karakter Integritas Yaitu Kejujuran Deteladanan Tanju Jawab Antikorupsi Komitmen Moral Dan Cinta Pada Kebenaran Prinsip Prinsip Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Desain Kegiatan Pendidikan Yaitu Memiliki Niri Moral Universal Holistik Interintegrasi Partisipatif Dan Belibatkan Kearifan Lokal Memiliki Kecakapan Abad 21 Adil Dan Inklusif Selaras Dengan Perkembangan Siswa Dan Terukur Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Poros Pendidikan Implementasi Konsep Penguatan Pendidikan Karakter Di Level Sekolah Terukur Kanon Sip Terukur Terukur En Terukur Di Terukur Terukur Terima kasih telah menonton Platform Belajar Masa Depan Catatan Pengingat Tidak ada parsialitas dalam penyebutan rancangan pelaksanaan pembelajaran Atau RPP seperti RPP PPK, RPP Literasi, RPP Hots, dan lain-lain Yang ada adalah RPP Curriculum 2013 Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas Lebih pada aksi guru di kelas Dalam membentuk karakter, bukan pada penulisan nilai dalam kolom RPP Curriculum 2013 mendukung desain besar gerakan penguatan pendidikan karakter Penguatan pendidikan karakter memperkuat Curriculum 2013 Namun Curriculum 2013 tidak sama dengan penguatan pendidikan karakter Penguatan pendidikan karakter lebih luas cakupannya Contoh-contoh praktik baik di beberapa sekolah Praktik baik kelompok nilai karakter religiositas Praktik baik kelompok nilai karakter nasionalisme Praktik baik kelompok nilai karakter kemandirian Praktik baik kelompok nilai karakter integritas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa praktik baik kelompok nilai karakter nasionalisme Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.